Setelah jelang malam pergantian tahun, sejumlah wisatawan sudah mulai memasuki kawasan Taman Budaya Geruda Wisnu Kencana di Bali. Wisatawan akan disuguhkan penampilan kembang api musikal terbesar di Bali. Sejumlah wisatawan sudah mulai memasuki GWK sambil berjalan-jalan dan bersuah foto di area GWK. Juga mencicipi ragam makanan di festival kuliner. Di momen pergantian tahun kali ini, GWK kembali menggelar perayaan malam pergantian tahun bertajuk Bali Countdown 2023 yang akan menghadirkan pesta kembang api musikal terbesar di Bali yang diiringi dengan penampilan musisi lokal hingga nasional. Sementara kepolisian daerah istimewa Yogyakarta menyatakan Malioboro akan terus dibuka selama 24 jam penuh untuk semua kendaraan. Hingga petang ini, dua lajur pedestrian sudah ramai dipadati perjalan kaki, mulai kawasan Tugu Pal Putih hingga titik 0 km di depan Istana Presiden Gedung Agung, serta sejumlah sentra oleh-oleh khas Yogyakarta. Polda D.I.E. menyiagakan personil untuk mengamankan obyek vital dan mengurai kepadatan lalu lintas. Kita akan pantau kemeriahan atau jelang malam pergantian tahun di Taman Budaya Gerudawi Sukuncana, Bali. Ada Jurnalis Kompas TV, Permana Dewi. Dan di kawasan Malioboro ada Michael Aryawan. Kita ke Bali terlebih dahulu. Selamat petang, Permana. Bagaimana kesiapan GWK di sana? Apa saja yang spesial bisa Anda tunjukkan kepada kami? Ya saudara, seperti inilah suasana dari Taman Budaya Garuda Wisuncana, di mana nampak ratusan wisatawan, yakni tepatnya penonton ya, sudah memasuki kawasan GWK, tepatnya venue acara, sejak pukul 3 sore tadi. Nah, para wisatawan ini bersiap-siap untuk menikmati acara yang sudah disiapkan oleh GWK sendiri dalam acara Bali Countdown 2023. Nah, jika ditanya seperti apa kesiapannya, karena hari ini diprediksi akan ada ribuan penonton yang memasuki GWK untuk mengikuti Bali Countdown 2023 ini, tentunya persiapan maksimal dilakukan oleh pihak GWK. Seperti pagi tadi, saudara, tepatnya di pukul 9 pagi tadi, sudah bersiaga serta sudah mengecek kesiapan venue ini, yakni adalah tim gabungan mulai dari kepolisian Polda Bali hingga BRIMOB, yang lakukan pengecekan di setiap sisi kawasan GWK ini. Tidak hanya pagi tadi saja, tidak hanya pengecekan itu saja, seluruh petugas saat ini juga sudah bersiaga di masing-masing posnya, untuk memantau jalannya acara Bali Countdown 2023 ini, yang dimana acara ini untuk open gate-nya itu sudah dimulai pada pukul 3 sore tadi, dan akan berlangsung sampai dengan pukul 1 dini hari nanti untuk menyambut pergantian tahun 2023. Dan diprediksi, saudara, untuk acara pada hari ini itu akan ada sekitar 17 ribu penonton yang menghadiri Bali Countdown 2023 ini, dimana memang untuk kawasan ini sendiri, saudara, itu sebenarnya kapasitasnya adalah sekitar 20 ribu wisatawan. Namun pihak GWK untuk mengantisipasi kerumunan yang berlebihan, itu hanya menjual tiket sekitar 17 ribu penonton saja. Dan mudah-mudahan kita sama-sama berdoa, acara pada hari ini bisa berjalan lancar, tertib, dan juga cuaca bisa bersahabat ya. Karena sore tadi, sekitar jam 5 sore, itu sempat turun hujan, saudara. Dan para penonton yang sudah ada di bawah, untuk menonton para musisi lokal itu sempat menggunakan jas hujan ya. Namun untuk sore hari ini, cuaca bisa kembali bersahabat. Mudah-mudahan sampai malam nanti, sampai pergantian tahun, para penonton dan juga para wisatawan yang ada di kawasan GWK ini bisa menikmati acara. Eh namun juga selain acara musik ini, saudara, dan juga acara kembang api nanti malam, ada juga Festival Park yang tersedia di kawasan GWK ini. Jadi untuk para pengunjung yang ingin menikmati kuliner Bali, serta arak Bali juga, itu tersedia di kawasan Festival Park. Begitu. Apalagi atraksi yang ada di sana untuk memeriahkan malam pergantian tahun, bermana? Ya saudara, untuk memeriahkan malam pergantian tahun ini, memang ada banyak sekali yang disiapkan oleh pihak GWK. Nah, seperti mulai sore tadi sampai dengan jam sekarang ini ya, saya berdiri ya, di sekitar jam setengah tujuh malam ini, itu sedang berlangsung penampilan dari musisi lokal. Dimana untuk sore ini sudah ada lolot yang sedang bernyanyi, lolot ini adalah musisi Bali, jadi para pengunjung wisatawan asal Bali itu bisa menikmati lagu-lagu dari lolot. Nah, selain penampilan dari musisi lokal, sampai dengan malam nanti juga ada penampilan dari musisi nasional, diantaranya ada Shiloh on Seven dan juga penampilan dari Ungu, saudara. Sampai nanti di malam pergantian tahun, tepatnya di jam 12 malam, tentunya ini yang menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu oleh para wisatawan ya, dimana para wisatawan ini bisa sama-sama menghitung mundur pergantian tahun menuju ke 2023, serta pesta kembang api. Dimana pesta kembang apinya ini bukan pesta kembang api seperti pada tahun-tahun sebelumnya ya, tapi ada pesta kembang api spesial yang disiapkan oleh pihak GWK, yakni namanya adalah musical firework, atau pesta kembang api dengan musikal sekitar 3 sampai dengan 4 menit, begitu saudara. Kita langsung ke Yogyakarta, ada Michael Arewan. Michael, bagaimana kemeriahan di Malioboro sore hari ini? Ya, selamat tetang Ibrahim dan saudara. Berbeda dengan tahun lalu, kawasan Malioboro pada tahun ini diperkirakan akan ramai dipadat wisatawan. Hal itu dikarenakan memang tidak ada lagi aturan protokol kesehatan yang ketat di kawasan ini. Kemudian pihak kepolisian menyatakan akan membuka kawasan ini selama 24 jam penuh. Nah, memang kawasan ini diperkirakan akan mengalami kepadatan yang luar biasa, bahkan cenderung macet. Namun memang itulah yang dicari oleh para wisatawan yang datang ke Malioboro, bahwa Malioboro terkenal dengan macet dan mereka sudah mengetahui resikonya itu. Sehingga pihak kepolisian daerah di Nua Yogyakarta menyatakan bahwa tahun ini tidak ada penutupan jalan di kawasan Malioboro. Mereka dipersilakan masuk, namun nanti akan ada petugas yang menjaga di sepanjang jalan Malioboro agar tidak ada kendaraan yang berhenti. Nah, untuk keterangan ini lebih lengkapnya berikut penjelasan dari Direktur Lalu Lintas Kolda Direkti Maw Yogyakarta, Kompes Alvia Norisel. Penjagaan di beberapa titik objek vital, seperti stasiun Lugo dan juga ada yang melaksanakan gigitan patroli. Dan tentunya kami juga siapkan untuk tim purai apabila ada kepadatan yang menimbulkan daripada gigitan tersebut. Tentunya kan eskalasi pada saat malam ini akan meningkat tim purai, kami sejumlah 23 yang dipimpin oleh 3 perguna akan melakukan tindakan pengurian kemacetan dan kepadatan yang akan terjadi tersebut. Ya, Ibrahim, dari informasi yang kami terima, di sepanjang jalan Malioboro ini tidak ada panggung musik, tidak ada juga hiburan lainnya yang akan menghalangi jalan, sehingga memang nanti kendaraan yang lewat di sini akan terus mengalir, terus menerus, sehingga diperkirakan akan bisa mengurai kendaraan dengan sendirinya. Ibrahim. Terima kasih Michael Aryawan untuk laporan Anda dari Malioboro. Sebelumnya ada Permana Dewi dari kawasan GWK Bali. Terima kasih rekan-rekan untuk laporannya.